Jadwal Pertandingan Babak Penyisihan Grup Badminton Olimpiade Paris 2024, Hari Senin, 29 Juli Pertandingan Babak Penyisihan Grup Badminton Olimpiade Paris hari Senin akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Pertandingan pertama di Court 1 akan dibuka oleh Partai Ganda Campuran yang mempertemukan pasangan Cina Feng Yanze Huang Dongping melawan pasangan Malaysia Chen Tangji, Toh Ewei, head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-1 untuk keunggulan Feng Yanze Huang Dongping. Sementara itu di Court 2, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putri antara Kirsti Gilmore melawan Keisya Fatimah Azahra. Pertandingan ini juga akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head 1-0 untuk keunggulan Kirsti Gilmore. Di Court 3, pertandingan akan dibuka oleh Partai Ganda Putra, Antara, Satwik Sayraj Rangkiredi, Chirag Shetty melawan Ganda Putra Jerman, Mark Lamsfuss, Marvin Seidel. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan head-to-head kedua pasangan 1-0 untuk keunggulan Satwik Sayraj Rangkiredi, Chirag Shetty. Wakil Indonesia pertama yang bertanding pada hari Senin adalah Ganda Campuran Rinov Rivaldi, Pita Haningtia Sementari yang akan melawan Ganda Campuran Perancis, Tom Gikwell, Delvin Delru. Pertandingan Rinov Pita merupakan match ketiga di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Campuran adalah 2-1 untuk keunggulan Rinov Pita. Di pertemuan terakhir mereka, Rinov Pita berhasil menang dengan skor 21-14 dan 21-15. Selanjutnya, Wakil Indonesia kedua yang akan bertanding di pada hari Senin adalah Ganda Putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto yang akan melawan Ganda Putra Perancis, Lucas Corve, Ronan Labar. Pertandingan Fajar Rian merupakan match keempat di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 1-0 untuk keunggulan Fajar Rian. Di pertemuan terakhir mereka, Fajar Rian berhasil menang dengan skor 21-18 dan 21-11. Dan wakil Indonesia terakhir yang akan bertanding pada hari Senin adalah Tunggal Putra Jonathan Christie yang akan melawan pemain Guatemala, Kevin Cordon. Pertandingan Jonathan melawan Kevin Cordon merupakan match kelima di Court 2 dan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 0-0. Di pertandingan sehari sebelumnya, dua wakil Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting dan Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan lawan-lawannya di babak penyisihan grup. Sementara itu, Arpi Fadia harus kalah dari Chen Qingchen, Jia Yifan, dan Rinov Pita harus kalah dari Zheng Siwei, Huang Yakyong. Sementara itu, Terima kasih.